Pulau ini dijuluki pulau terpadat di dunia. Memiliki luas sekitar 8,5 hektare, pulau yang terletak di Laut Lepas Bali ini semakin besar dihuni oleh suku Bajo. Suku Bajo sudah ada di Pulau Bungin sejak 200 tahun lalu. Rumah-rumah di pulau ini dibangun di atas gundukan pasir dan karang yang saling berdempetan dan nyaris tidak ada ruang yang tersisa. Oh iya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, yuk kita subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar selalu menjadi orang pertama yang mendapatkan update dari channel Encyclopedia Fakta. Tidak seperti pulau pada umumnya, di pulau ini Anda tidak akan menjumpai pantai atau pesisir. Pasalnya, tiap jengkal pulau ini sudah terpanjang rumah-rumah penduduk. Begitu menginjakan kaki di Pulau Bungin, Anda akan disambut dengan nuansa perkampungan yang sangat padat. Di kanan kiri akan terlihat rumah-rumah berdiri berhimpitan. Pulau Bungin menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sumbawa. Jangan lewatkan kesempatan mencicipi kuliner seafoodnya yang nikmat dan gurih. Pulau ini juga memiliki resto apung yang menyajikan banyak hidangan sari laut. Harganya sangat terjangkau. Wisatawan bisa menikmati ikan yang segar karena bisa memilih langsung ikan dari keramba atau kolam penangkaran ikan. Secara administratif, Pulau Bungin berada di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Meskipun pulau ini relatif kecil, di sana tersedia dua dermaga di selatan dan barat. Meskipun dijuluki pulau terpadat, penduduk Pulau Bungin tetap betah tinggal di sana. Mereka merasa hangat dan nyaman dan tak mau pindah ke pulau sebelah atau daeratan Sumbawa yang masih kosong. Selain menyusuri tiap liku Pulau Bungin, Anda bisa melihat prosesi pembangunan rumah di sana. Tak seperti di tempat lain, untuk membangun rumah di sini tidak memerlukan tanah sama sekali. Biasanya, pondasi yang dipakai adalah karang-karang mati. Semakin ke sini, Pulau Bungin semakin luas karena banyak rumah yang berdiri di luar pulau yang sebenarnya. Alternatif lain menikmati Pulau Bungin adalah menikmati sunset. Duduk di dermaga dengan lingkungan sekitar yang padat dan ditemani sinar matahari yang mulai redup menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Pulau Bungin sendiri tak punya garis pantai dan lahan hijau. Tidak adanya lahan hijau tersebut membuat ternak di pulau ini sulit mencari makanan. Saking sulitnya, ternak-ternak di sini bahkan terpaksa makan sisa-sisa kertas atau kardus. Suku Bajo Sebagian besar warga merupakan suku Bajo yang berasal dari Sulawesi Selatan yang tiba di sini sejak lebih dari 200 tahun lalu. Di sini saya bertemu dengan Makadiyah bin Haji Muhammad Sagat, sesepuh Pulau Bungin. Pria yang lahir di Pulau Bungin pada 1937 ini merupakan generasi kelima dari warga pertama yang datang dari Sulawesi Selatan. Dia mengatakan suku Bajo yang berasal dari Sulawesi Selatan datang ke Pulau Bungin. Bungin itu dalam bahasa Bajo artinya gundukan pasir putih. Dulu merupakan gundukan saja, tapi kemudian ketika dua orang akan dipersatukan, mereka membangun rumah dengan batu karang. Jelas Makadiyah. Pulau ini dulunya hanya merupakan hamparan pasir putih, tetapi kemudian mereka membangun rumah di atas karang seiring dengan bertambahnya penduduk. Saat ini lebih dari 3.000 orang tinggal di Pulau Bungin seluas 8,5 hektare, sehingga satu rumah bisa dihuni lebih dari tiga kepala keluarga. Bila ingin menjelajahi Pulau Bungin, Anda bisa berkeliling sembari berbincang dengan penduduknya yang ramah. Dari daratan utama, Pulau Bungin bisa kita jangkau menggunakan perahu motor maupun melewati jalan buatan. Anda bisa menempuh perjalanan dari Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur ke Pototano, Sumbawa. Perjalanan yang akan ditempuh sekitar 6-8 jam untuk sampai di Pulau Bungin. Tetapi, untuk mengatasi kekurangan lahan bukan perkara mudah. Penambahan lahan untuk membuat rumah dengan menggunakan karang yang biasa dilakukan oleh warga Bungin berdampak pada ekosistem. Walaupun masyarakat suku Bajo memiliki larangan untuk merusak terumbu karang. Pemerintah Sumbawa mengikuti aturan secara nasional untuk tidak melakukan reklamasi atas pertimbangan kondisi lingkungan. Selain masalah kekurangan lahan, sampah dan sanitasi juga menjadi persoalan utama. Memiliki keterikatan dengan tanah kelahiran, sehingga jarang sekali dari mereka yang hidup merantau di luar pulau. Nah, itu dia informasi yang bisa kami berikan buat kalian. Jangan lupa share dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan kami berikan selanjutnya.